Intro Deputi penindakan KPK Karyoto menyatakan satu kartu ATM bank atas nama Sekretaris Pribadi Istri Edi Prabowo menjadi bukti vital yang mengungkapkan aliran dana kasus dugaan suap yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo Kartu ATM atas nama Ainul Faki yang merupakan staf istri Liz Rosyati Dewi tersebut adalah ATM dari rekening Bank BNI yang ditugas sebagai penampung dana dari beberapa pihak yang sedang dipergunakan bagi kepentingan Edi untuk pembelian sejumlah barang mewah di luar wilayah Indonesia Dalam perkara ini Edi selaku Menteri KKP pada 14 Mei 2020 menerbitkan surat keputusan tentang tim uji tuntas, perizinan usaha, perikanan budidaya lobster Edi menunjuk, Andreo Pribadi Winisata selaku staf khusus menteri juga selaku ketua pelaksanaan tim uji tuntas dan stafri selaku staf khusus menteri untuk menjabat sebagai wakil ketua pelaksanaan tim uji tuntas Salah satu tugas dari tim adalah memeriksa kelengkapan administrasi dokumen yang diajukan oleh calon eksportir Benur Selanjutnya pada awal Oktober 2020, Sukhari Jom selaku Direktur PT 2 Putra Perkasa datang ke kantor KKP di lantai 16 dan bertemu dengan Safri Dalam pertunuhan tersebut, diketahui bahwa untuk melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder PT Aero Citra Cargo dengan biaya angkut 1.800 per ekor yang merupakan kesepakatan antara Amiril Muminin dengan Andreu dan Siswadi atau pengurus PT ACK Atas kegiatan ekspor benih lobster tersebut, PT DPP diduga melakukan transfer sejumlah uang ke rekening PT ACK dengan total sebesar Rp 731.573.564 Selanjutnya PT DPP atas arahan EDI melalui tim uji tuntas memperoleh penetapan kegiatan ekspor benih lobster atau benur dan telah melakukan sebanyak 10 kali pengiriman menggunakan perusahaan PT ACK Berdasarkan data kepemilikan, pembagang PT ACK terdiri dari Amiril Muminin dan Ahmad Bahtiar yang diduga merupakan nomin dari EDI Prabowo serta Yudi Surya Atmaja Atas uang yang masuk ke rekening PT ACK yang diduga berasal dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster tersebut selanjutnya ditarik dan masuk ke rekening Amiril Muminin dan Ahmad Bahtiar masing-masing dengan total Rp 9,8 miliar Selanjutnya pada 5 November 2020 diduga terdapat transfer dari rekening Ahmad Bahtiar ke rekening salah satu bank atas nama Ainyul Viki sebesar Rp 3,4 miliar yang diperuntukkan bagi perluan EDI Prabowo Listero Seati Dewi, Safri dan APM antara lain dipergunakan untuk belanja barang mewah oleh IP dan IRW di Honolulu Amerika Serikat KPK masih mendalami dugaan aliran dana yang mengalir ke pihak lain seperti partai atau penerimaan dari perusahaan lain dalam kasus dugaan penerimaan swap terkait perizinan usaha perikanan budidaya lobster yang menjerat Menteri KKP EDI Prabowo KPK dalam perkara ini menetapkan EDI Prabowo sebagai tersangka Deputi penindakan KPK dalam konferensi pers juga menyebut untuk mendalami aliran dana dan ke pihak lain perlu waktu KPK telah menetapkan tujuh orang tersangka dalam kasus ini yaitu sebagai penerima Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!